Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang empat ciri gereja katolik. Empat ciri gereja adalah istilah yang terdiri dari empat kata sifat yang menggambarkan gereja katolik, gereja timur maupun barat, seperti yang diri oleh Yesus Kristus. Keempat ciri ini diterima oleh beberapa denominasi krisen dengan dimasukkan mereka ke dalam kredo-kredo. Ciri-ciri ini seringkali disuruh kesempatan berikut. Satu, Kudus Katolik dan Apostolik. Keempatnya berujuk pada empat aspek yang sangat hakiki dari gereja. Persatuan, Kesucian, Keuniversalan atau Kerasulan. Sadat iman gereja katolik dirumuskan dalam kredo. Ada dua rumusan kredo yaitu rumusan pendek dan rumusan panjang. Sadat rumusan pendek disebut sadat para rasul karena menurut tradisi sadat ini disusun oleh para rasul. Yang panjang disebut sadat Nikea yang disahakan dalam konsil Nikea 235 yang menekankan keilahin Yesus. Kemudian hari lazimnya disebut sebagai sadat Nikea Konstantinopel karena berhubungan dengan konsil Nikea Konstantinopel I 381. Pada konsil ini ditekankan keilahin roh kudus yang harus disembah dan dimuliakan bersama Bapak dan Putra. Sadat inilah yang lebih banyak digunakan dalam litur-gitur gereja katolik. Di dalam rumusan sadat panjang itu, pada bagian akhirnya menyatakan keempat sifat atau ciri gereja katolik. Satu, kudus katolik dan apostolik. Gereja percaya akan kendak Allah sebagai menulis dalam kitab suci bahwa orang-orang beriman kepada krisis hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Gereja katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi bagian begitu kokoh dan kuat. Karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai perlima kunci kerajaan surga, setelah Petrus menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak ala hidup. Maka Yesus pun menyatakan akan mendirikan jemaatnya di sepatu karang yang alam maut tidak akan menguasainya. Mateus 16-19 Demikianlah Petrus ditugas untuk mengalakkan domba-domba dengan cinta. Sehingga Santo Ignatius Dara Antioquia menyebut gereja katolik Roma sebagai pemimpin cinta kasih. Memang secara historis juga menjadi bagian dari kepercayaan para. Paus merupakan pengganti Petrus, Paus pertama. Ia memimpin gereja bersama semua uskup di seluruh dunia secara kolegial disebut sebagai suksesio apostolika. Konsili Vatikan II menegaskan corak kolegial tugas pembahan ini yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan tugas-tugas gereja. Memimpin, berlaini, mengajak dan menguduskan. Akhir-akhir ini, dialog ekumenis tentang gereja-gereja yang inginkan, ortodox dan forksan, menunjukkan semakin dirasakannya kebutuhan membangun kesatuan dalam kehayatan iman dan dikerjasama sebagai murid-murid Yesus. Ciri kedua dari gereja adalah kekudusan. Gereja itu kudus. Gereja ketulik meyakinkan diri kudus. Bukan karena tiap anggota sudah kudus. Tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Anda kalau kamu seumpama sebagaimana Bapakmu disuruh ke seumpama adanya. Sempurna adanya. Berpati-pati juga bahwa kategori kudus ini maksud terutama bukan dalam arti moral, tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruknya, tingkah, laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ini tidak berarti hidup yang sesuai dengan kandang kaitan moral itu penting. Namun, kedekatan yang ilahi itu lebih penting. Sebagaimana dinyatakan, kamu telah memperoleh urapan dari yang kudus. Yakni, dari roh Allah sendiri. Diharapkan diri dari diri seorang yang telah terpanggil warna kudus seperti itu juga menanggapinya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kada-kada moral. Kiri yang ketiga dari gereja adalah katolik. Dari katolatin, katolikus. Yang berarti universal atau ungu. Nama yang sudah dipakai sejak abad kedua Masai. Pada masa santu hipnosis dari Antioquia menjadi uskup, ciri ini juga sering berlaku untuk gereja Anglikan dan Ortodoks. Ciri katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam mengeterupkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal artinya, gereja ketolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara ketolik di seluruh dunia di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral setelah berbagai tata liturgi yang bersama di mana pun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak ada yang seks dalam gereja ketolik. Konstitusi Lumen Gentium Consilifatica II menegaskan arti keketolikan itu satu umat ala itu hidup di tengah-tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan isyarat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang ketolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha mengerangkum segenap umat manusia bersegala harta kekayaan di bawah Kristus Kepala dan yang kesatuan rohnya. Lumen Gentium 13 Ciri yang terakhir dari gereja ketolik adalah apostolik. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun as-dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus yang sebagai Yesus sebagai empat penjuru. Ephesos 2.20 Gereja ketolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan para megantin mereka yaitu para uskup. Dengan demikian juga menjadi jelas mengapa Gereja ketolik tidak hanya menemukan maksa kendaraan sendiri dalam hal ajaran-ajaran dan ekskensinya. Para kiri suci merangkai juga kepada tradisi suci dan magis rimu gereja sepanjang masa. Yang disebut tradisi suci adalah pengajar yang bersumber dari ajaran lisan sejak zaman Yesus dan para rasul. Antara keduanya tadi suci dan kitab suci tidak ada perbedaannya. Bahkan sangat melengkapi. Karena berasal dari sumber yang sama. Ini juga sesuai dengan yang ditulis pada Injil Yohanes. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus ditulis satu persatu maka akhirnya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab-kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21.25 Sedangkan magis rimu gereja adalah pemenang yang dimiliki sebagai warisan oleh gereja untuk mengajar dan menafsirkan kitab suci. Sebagai bagaimana diketahui bahwa tak semua ayat kitab suci mudah untuk dimengerti maka gereja adalah pihak yang berwenang untuk menafsirkan segala ayatnya agarnya umatnya tidak tersesat. Pemenang gereja mengajar juga adalah warisan sebagai manis yang setelah menyerahkannya kepada Peter dan para rasul untuk mengajar atas namanya. Dalam praktiknya dalam praktiknya gereja selalu dengan bersaksama menyelenggarakan pengajaran iman atau penafsirkan kitab suci itu dengan tenaga pengajar yang qualified dan menggunakan buku-buku resmi dan yang dicetak seizin uskop dan sudah dinyatakan isinya tanpa sesat. Demikianlah gereja ketolik dalam meneruskan amaran yang diterima oleh Petrus karena ia mencintai Kristus maka Kristus berkata gembala karena domba-dombaku. Yohanes 21.15-17 Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!